Peringatan dari Kebangkitan Nasional ke-111 tahun 2019 digelar di halaman sekda Kabupaten Pati Senin pagi. Peringatan kali ini mengangkat tema bangkit untuk bersatu. Upacara bendera dipimpin Bupati Pati Haryanto sebagai inspektur upacara, hadir Wakil Bupati Seiful Arifin, Sekretaris Daerah Suharyono, dan Dim Kapolres Ketua Pengadilan Negeri, Asisten Ahli Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Perwakilan Karyawan-Karyawati OPD sekda Kabupaten Pati. Inspektur upacara Haryanto dalam upacara membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI mengatakan bahwa dalam naskah Sumpah Palapa yang ditemukan pada kitab para raton terterulis Sirah Gajah Mada Pati Amangkubumi Tan Ayun Amuktia Palapa Sirah Gajah Mada Sumpah Palapa tersebut merupakan embryo paling kuat bagi janin persatuan Indonesia. Wilayah Nusantara yang disatukan oleh Gajah Mada telah menjadi acuan bagi perjuangan berat para pahlawan nasional kita. Untuk mengikat wilayah Indonesia seperti yang secara dejur terwujud dalam negara kesatuan Republik Indonesia saat ini. Kemajemukan bangsa yang ditandai dengan berkumpulnya organisasi budi utama. Dalam kondisi kemajemukan bahasa, suku, agama, kebudayaan, ditinggal bentang geografis yang merupakan salah satu yang paling ekstrim di dunia. Dalam kondisi kemajemukan bahasa, suku, agama, kebudayaan, ditinggal bentang geografis yang merupakan salah satu yang paling ekstrim di dunia. Membuktikan bahwa mampu menjaga persatuan sampai detik ini. Oleh sebab itu, tak diragukan lagi bahwa pasti akan mampu segera kembali bersatu dari kerenggangan perbedaan pendapat, dari keterbilan sosial, dengan memikirkan kepentingan yang lebih luas bagi anak cucu bangsa ini, yaitu persatuan Indonesia. Apalagi peringatan hari kebangkitan nasional kali ini juga dilangsungkan dalam suasana bulan Ramadan. Bagi umat muslim, bulan suci ini menuntun kita untuk mengejar bahala dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti permusuhan dan kebencian. Apalagi penyebaran kebohongan dan fitnah. Hingga pada akhirnya, pada ujung bulan Ramadan nanti, kita bisa seperti Mahapati Gajah Mada, mengakhiri puasa dengan hati dan lingkungan yang bersih, berkat hubungan yang kembali fitri dengan saudara-saudara di sekitar kita bangsa ini, adalah bangsa yang besar, yang telah mampu terus menghidupi semangat persatuannya selama berabad-abad. Kuncinya ada dalam duilingga salin suara berikut ini, Gotong Royong, Tim Liputan, Cahaya TV